Intro Fraksi Nasdem usulkan adanya perundang-undangan yang mengatur wawenang jalan di Rembang Hal itu disampaikan dalam pembacaan pandangan fraksi terkait RPJM Derembang di ruang paripunan gedung DPR Derembang Rabu kemarin Intro Fraksi Nasional Demokrasi atau Nasdem usulkan adanya perundang-undangan yang mengatur wawenang jalan di Rembang Hal itu disampaikan dalam pembacaan pandangan fraksi terkait RPJM Derembang 2021-2026 di ruang paripurna gedung DPR Derembang Rabu 7 Juli 2021 Fraksi Nasdem melalui Yatin Abdul Zainal saat proses pembacaan pandangan fraksi mengatakan Hingga saat ini kota Rembang belum mempunyai pembagian wawenang jalan antara jalan pemerintah kabupaten dan desa Baik itu tertuang dalam peraturan perundang-undangan, peraturan daerah maupun peraturan bupati itu sendiri Selain usulan pembagian wawenang, fraksi tersebut juga menyarankan agar RPJM Derembang 2021-2026 juga menyarankan sejumlah isu pembangunan strategis Sedangkan pandangan lain yang menyusul berupa sorotan masih banyaknya pemukiman kumuh yang terdapat di bibir pantai Serta masih banyaknya rumah yang tak layak huni di Kabupaten Rembang Di samping itu, fraksi tersebut juga menyoroti angka kemiskinan di Kabupaten Rembang Di mana kabupaten ini dikategorikan memiliki prosentase angka kemiskinan di atas prosentase nasional dan provinsi Dari Rembang Aziz Afifi, Mitra Post melaporkan Terima kasih Terima kasih